Intro Aduh, lagi bingung pas tidak memacantik City Lovers nontonin apa sih itu presenternya Jadi saya lagi stalking, stalking Lagi stalking dan ghosting Salah satu Instagram, jadi dia ini public figure Terus dia ini selebgram Tapi bukan dari Surabaya, tapi dia ini dari Semarang asli Jadi kan memang gegara-gegara semenjak pandemi begini Banyak orang yang mulai konsen dan fokus dengan apa yang jadi kesukaan dan jadi passion atau aktivitas yang mereka lakukan Ada yang memilih bertanam, temen tiba-tiba jatuh cinta dengan tanaman, kayak saya Ada yang mencoba fokus kembali untuk berolahraga setelah mungkin Sibuklah, kerjalah, penang kerja, gak ada waktu Sekarang gak ada waktu Tinggal niatnya aja ya kan Mungkin buat City Lovers dan Mama Cantik yang masih butuh banyak dimotivasi dan butuh lebih banyak niat Butuh lebih banyak kemauan Mungkin bisa belajar dari perempuan yang satu ini Mari kita berjumpa secara virtual Bersama dengan Jenny Alexa Selamat sore Selamat petang Halo Selamat sore Selamat sore Hai Jenny Halo Halo Apa kabar Semarang sore ini? Hujan? Panas? Semarang gimana? Semarang Semarang Baik gak hujan Semarangnya ini apa cerah Oh sudah hujankah atau masih panas-panas aja? Masih panas-panas di sini Masih panas? Aduh sama dong kayak Surabaya Panas ya Oke Eh Jenny aku pengen nanya dong Ini kan kalau aku lihat dari Instagram Silahkan di follow ya City Lovers Mama Cantik Instagramnya Jenny itu J-E-N-N-I-E Underscore Alexa Bener gak aku nyebutnya? Iya betul Jadi kalau dilihat Instagramnya dia itu Banyak sekali aktivitas dan kegiatan yang sehat gitu Yang bisa di Mungkin Mohon naaf nih Instagramnya postingannya Kalau mau di save Biasa saya kan suka di save Save aja dulu Aktivitasnya Masalah melakukannya nanti aja Ada Coba dilihat deh Instagramnya Jenny Alexa Biar lebih termotivasi Anyway Ngomongin tentang Jenny Alexa Aktivitas semenjak pandemi Apakah ada yang berubah Atau tetep aja sama Pandemi gak pandemi Itu gimana dong? Kalau saya pandemi Saya tetap seperti biasa Misalnya Saya suka peluk olahraga Waktu pandemi Kenomongin kan tutup Jadi saya tetap melakukan Kegiatan olahraga di rumah Latihan sendiri Pakai alat-alat keadaan yang di rumah Jadi untuk menjaga Bebesar Biasa taktik dan sehat Oke Jadi tidak ada alasan No excuse Untuk gak olahraga Di rumah pun tetap Olahraga ya Say? Iya dong Iya harus gitu Bener Minimal saya di jajan Saya olahraga di rumah Minimal? Gimana? Gimana minimal? Minimal saya melakukan Exercise di rumah itu Dua jam Oke Untuk seorang Jenny Alexa Dalam rentang satu minggu Dirimu itu setiap hari Atau durasinya itu frekuen Bener-bener setiap hari Harus work up Atau Iya seminggu paling gak Tiga kali deh Seminggu dua kali Gimana? Oh gak bisa Kalau saya olahraga Merupakan udah lifestyle Dalam kehidupan saya Jadi setiap hari Saya itu pasti gym Jadi seminggu saya gym Kira-kira lima sampai enam kali Wow Seminggu lima sampai enam kali Iya Itu setiap hari namanya ya Oke ini satu kali Oke Emang kenapa sih Kalau misalkan Dua tiga hari Meninggalkan kegiatan olahraga Apa yang terjadi? Rasanya kayak Gimana sih memales Atau gimana jadinya? Rasanya tuh badannya Seperti Kayak lemas Gak ada tenaga Seperti loyo gitu loh Kadang batin kita Terasa pegal-pegal Kalau tidak olahraga Selamat Oke Sampai segitu Sampai segitu Impactnya ya Efeknya ya Iya Oke Eh Jenny Kasih tau dong Kira-kira Lebih ke Apa Keuntungan Atau Adakah Sesuatu yang Bisa Dirasakan juga Sama city lovers Mama cantik Yang lagi nonton Pada saat kita Berolahraga Itu efek bahagia Atau ada efek Bagus positif Apa sih yang bisa kita dapet Selain sehat ya Efeknya banyak banget Kita bisa sehat Bantungnya kuat Kita bisa kelihatan awet muda loh Oh iya? Untuk olahraga itu kita bisa kelihatan awet muda Iya Oh oke Jadi kita lebih ramping Lebih slim Lebih kencang Oh oke Ini kan kayak Jadi lebih slim Badan jadi lebih kencang Gitu ya Mungkin banyak orang yang Lebih terobsesi untuk Aduh harus ya Olahraga itu Biar badan Jadi kurus Biar badan jadi Jadi Bodinya Aduhai gitu Padahal kan ada beberapa orang yang Ah males Ah kayaknya jauh lah Mungkin badannya masih Di atas rata-rata Nah itu gimana kayak gitu tuh Jen? Ya kita harus ada motivasi ya Kita kepingin badan kita bagus Ya kita harus Seperti gimana caranya Supaya kita bisa ragin berolahraga Misalnya Dream kita harus Misalnya tangan kita Kalau kita Kita push Supaya Lagi yang kalah Yang bikin tangan kita Kenceng Kelamaan Kalau badan kita Berusaha jadi bagus Kita jadi suka Lama-lama Jadi Kepenginya setiap hari Ngerbing terus Begitu Nah tuh Dengar tuh Mame cantik City Lovers Karena dengan kita berolahraga Kita otomatis jadi healthy ya Jadi seneng ya Ngeliatnya ya Ya jadi seneng Apalagi perut itu Kalau perut itu kan Perut susah ya Jadi Kita Setiap hari Latihan X Jauh perut kita Bisa slim Bisa kencang Tuh yang penting Tuh yang penting Kencang Nggak gelambir ya Jadi nggak lemak Tuh Gitu ya Iya kan Oke Jenny Kasih tips dong Ke Mame cantik Dan City Lovers Bagaimana caranya Supaya kita bisa termotivasi Dan kita bisa Segera memulai Untuk workout Nah Nah kita harus punya Keinginan Pengen badan Seperti kayak apa Aku pengen badan Seperti Misal Artis siapa Yang bagus Seling Nah kita dengan membayangkan Artis itu Kita lama-lama termotivasi Dan kita pengen Pengen badan Seperti itu Oke Dan begitu Kita juga harus Menjaga pola makan Isidrat yang cukup Untuk mentuk badan kita Supaya lebih bagus Sebab kalau pola makanan kita Salah Badan kita Nggak bakal Tepat-tepat kenceng Tepat-tepat bentuk Itu susah Jadi makanan Poin nomor satu Untuk mentuk Kita menjadi lebih bagus Oke Berapa persentase sih Perbandingan Antara makanan Pola makan Dengan kegiatan olahraga Menurut Jenny Oh paling penting Menurut saya Pola makanan Karena kalau pola makanan Kita salah Biar kita olahraga Setiap hari Tetap badan kita Nggak bisa gampang Terbentuk dengan bagus Jadi pola makanan Itu poin pertama Dalam mencapai tubuh yang bagus Alright Bagus nih Ini pinter nih Jenny Ini harus ditiru nih Omongannya nih Dengerin Yang mencantik City lovers Jadi ada istilah Kamu adalah Apa yang kamu makan Itu berarti benar ya Jenny ya Iya Betul banget Iya Pertama kita Kurangi goreng-gorengan Bersantan Berminyak Manis Sampai lalu banyak Garam itu harus kita kurangin Jadi tubuh kita Nanti jadinya Bisa lebih kesep Lebih kenceng Lebih slim Oke Permisi mohon maaf Tadi mungkin boleh dijelaskan Sekali lagi Saya mendengar ada kata Gorengan Betul? Iya Gorengan itu harus Sangat menjari Baik Kalau begitu ya Kalau sekarang Misalkan tiba-tiba Ada keinginan Untuk keluar Cari jajanan gorengan Mari kembali ke dalam Mending beli roti gandum aja Iya Karena Sia-sia kita Kalau Olahraga Sudah susah payah Kita makan goreng-gorengan Itu sia-sia semua Betul Jadi kita harus Menjaga pola makanannya Benar Kita aja dengan Olahraga Baru Bagi kita Kita akan betul Gaman kerisan Dan bagus Tuh Tuh Dengerin no Mama cantik City Lovers Jenny Alexa Thank you Dari Semarang Sudah bela-bela ini Dia-in waktu Buat ngasih tau Ke Mama cantik City Lovers Sehat selalu Salam buat semua di Semarang Kita tunggu postingan-postingan berikutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax